Hai gamer di video Hero di road kali ini aku menggunakan emblem Fighter yang bisa menambahkan efek spell fame damage dan defense yang membuat Hero di road tambah kuat talentnya aku pakai thrill Master Assassin dan Lethal ignition spell yang aku gunakan yaitu petrivi yang saat ini cocok buat combo sama skill skill Hero di road pertama kalian buka skill satunya supaya bisa bersihin minion dengan cepat jangan lupa like share video ini ke temanmu dan juga subscribe ayo buruan follow Instagram tiktok Facebook dan saluran WhatsApp channel harianto gaming yang nanti link-linknya aku taruh di kolom komentar dan aku pin komentarnya supaya kalian tidak kesulitan untuk mencarinya Terima kasih yang sudah follow lawan satu len kita cukup kuat yaitu Gatot kaca bersihin minion-minionnya sampai level 2 setelah itu kalian buka skill 2 nya di road kita pancing Gatot kacanya dengan cara hit ke lomang kalau dia menghampiri kita langsung arahkan skill 2 tekan skill 2 nya di road lagi setelah itu hajar Gatot kacanya karena kita memakai talent Master Assassin game yang kuat satu lawan satu kalau darahnya sudah sedikit keluarkan spell petrivi nya supaya bisa untuk menghentikan pergerakan Gatot kacanya item pertama yang aku pakai yaitu magic boots sepatu ini bisa menambahkan movement speed dan pengurangan cooldown yang membuat jalannya Hero di road tambah cepat dan durasi cooldown skill-skill nya dikurangi sehingga bisa digunakan dengan cepat gameplay di road kali ini aku menggunakan build tank supaya Hero di road menjadi kuat dan bisa masuk-masuk ke hero musuh untuk memancing keributan hahaha biasanya kombo yang digunakan itu skill 2 terus skill 2 lagi spell petrivi terus ultimate item terkuat di road berikutnya kalian bisa pakai Dominance size item ini mempunyai efek pengurangan darah dan juga atak speed yang dimiliki Hero musuh jadi cocok kalian pakai saat ketemu sama Hero Yuzong Ruby moscow dan hero-hero lainnya item ini menambahkan physical defense dan movement speed ke Hero di road yang membuat jalannya bisa cepat dan tingkatkan pertahanan Hero di road dari serangan physical damage hero musuh kenapa kau mana nya gak dijelaskan karena di road gak pakai mana mana di mana mana hero di road mana hero di road emang tidak ada item berikutnya kalian bisa pakai atinasi item ini bisa untuk menahan burst magic damage hero musuh sebab di sini kita melawan hero gatot kaca dan adora yang merupakan Hero magic damage sehingga damage mereka tidak masuk semuanya ke di road item ini juga menambahkan kapasitas darah Hero di road bertambah banyak dan menambahkan efek pemulihan yang yang membuat Hero di road bisa mengisi lagi darahnya saat berkurang saat terkena magic damage item ini mengeluarkan lingkaran berwarna biru saat musuh dapat lotnya timmu jangan ada yang keluar dari base mendingan ke dalam base dan tunggu lotnya musuh keluar setelah itu kita eliminasi Lord yang didapatkan sama musuh dan jangan sampai Lord maupun Minion bisa menghancurkan dan turpet kita kita menuju ke item yang berikutnya yaitu Thunder Bell item ini menambahkan efek slow area ketika menyerang jadi saat Hero di road menargetkan hero musuh Hero tersebut jalannya langsung lambat dan Hero di road dengan mudah untuk mengeliminasinya jungler musuh tumbang ini kesempatan kita untuk mengeliminasi Lord sangat besar ya elah malah doranya ini gangguin langsung kita sikat saja hahaha akhirnya kita berhasil mendapatkan lotnya item ini menambahkan efek darah physical defense dan pengurangan cooldown yang bisa menambahkan kapasitas darah tambah banyak pertahanan Hero di road lebih kuat dari serangan physical damage hero musuh dan durasi cooldown skillnya tambah cepat kita menuju ke item immortality yang mempunyai pasif hidup kembali jadi ketika Hero di road ditumbangkan oleh Hero musuh di road masih memiliki nyawa lagi untuk dia hidup lagi dan saat hidup lagi itu menambahkan darah juga item ini juga menambahkan efek physical defense dan darah yang bisa menambahkan kekuatan Hero di road dari serangan physical damage hero musuh dan menambahkan kapasitas darahnya Hero di road bertambah banyak item yang terakhir kalian bisa pakai anti cuyres item ini bisa mengurangi physical damage hero musuh yang masuk ke Hero di road sehingga Hero di road tambah kuat item ini juga menambahkan kapasitas darah dan pemulihan darahnya tambah cepat gara-gara satu momentum tadi yang awalnya musuh mendominasi akhirnya kita berhasil untuk meratakan musuh dan berhasil untuk memenangkan ini maka dari itu jangan menyerah sampai pertandingannya selesai Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya komentar saja kalau ada yang ingin ditanyakan dan jangan lupa subscribe channel ini sampai jumpa di video-video berikutnya bye bye